oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini cara instalasi atau perakitan dari alat sugar arrester ini atau anti petir ya anti lonjakan atau penahan lonjakan daripada yang disebabkan oleh petir ya biasanya itu lonjakan luar biasa itu bisa kilo volt ini alatnya ini alatnya lalu bagaimana cara menghubungkannya atau pengoperasiannya ini kabel putih ini yang saya tunjuk ini adalah kabel input dari AC atau dari sumber listrik rumah ya atau kantor atau dari MCB langsung bisa ini input dikonekkan ke tengah sini 2 ya netral sama fasanya ini terbalik juga gak apa-apa yang tengah ini kelihatan gak ada disini coba nah yang tengah ini yang kabel biru sama coklat ini input terbalik gak apa-apa karena AC ya harus bolak-balik nah untuk yang pojok kiri sama kanan ini nah ini ini adalah output daripada alat ini jadi dia di filter nah dari sini dia masuk di filter dulu nah ini alatnya syukar esternya ini ini berfungsi sebagai penahan lonjakan gitu lebih bagus lagi sih ada groundnya disini di tengah harusnya ada ground ini di tengah ya karena saya gak pake ground lebih bagus lagi ground nanti kalau ada ground itu dia apabila ada lonjakan tinggi berkilo-kilo volt gitu ya voltasenya tinggi itu dia keluar keluar membuang akan membuang ke grounding nah apabila rumahnya ada grounding ini ini akan kebuang ke tanah atau grounding gitu oke nah ini outputnya ini output outputnya ini sama ini masuk ke colokan ya perlu teman-teman ketahui ini colokannya ini eh rangkaian ini AC ya AC jadi ke extension gini stop kontak extension gini atau boleh yang single juga bisa diterapkan ya tergantung kebutuhan ini masuk ke sini atau ini kan buat LED ya indikator gak masalah ini bisa langsung kesini aja bisa langsung kesini nah ini outputnya ini output yang tadi udah disini kita bisa pakaikan perangkat kita nah insya Allah aman disini kita pakai adaptor atau apa ini bisa untuk server cocok untuk server atau cocok juga di klien apalagi gitu karena biasanya lonjakan listrik itu lonjakan listrik itu datengnya dari grounding rumahnya jelek gitu ya biasanya kalau sistem estapet itu kalau sistem estapet itu biasanya ngambil power dari klien ngambil power dari klien nah kebetulan memang jelek instalasi listriknya lalu gak ada grounding ada lonjakan dirt langsung koslet gitu ya langsung mati alatnya begitu pun alat yang di tiang gitu biasanya itu apa namanya berdampak juga ya pada mati gitu apalagi kalau sistem paralel LAN juga ke tiang kedua tiang ketiga wah itu mati semua nah ini solusinya jadi cocok diterapkan di beberapa klien yang memang ditumpangi power nah itu sangat aman sangat aman sekali gitu apalagi di server gitu saya juga udah menganalisa udah ngetes gitu sangat berguna sekali untuk listrik lonjakan yang sangat tinggi ini alat ini aman gitu oke demikian mungkin tutorialnya seperti ini nah coba ya kita tes kita tes dulu oke ini oke kita colok dulu disini oke kita lihat indikatornya hidup gak kalau kita kita hidupkan MCB nya on assalamualaikum pak on ya on teman teman nah ini udah terprotect yang disini yang disini udah terprotect sudah ter sudah terfilter juga oleh ini alat ini insya Allah aman teman teman oke cukup itu aja assalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.